Nia Zulkarnain merupakan aktris senior Indonesia yang populer sejak tahun 1980-an. Rupanya, Nia Zulkarnain memutuskan untuk menikah beda agama dengan Ari Sihasale. Pada awal pernikahan beda agama dengan Ari Sihasale, Nia Zulkarnain belak-belakan sering menangis. Mengapa demikian? Yuk kita temukan jawabannya berikut ini. Menikah beda agama, Nia Zulkarnain menikah dengan seorang pembalap Indonesia, Alexander David Siahaan pada tahun 1998 silam. Namun sayang, Alexander meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di sirkuit bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang pada Mei tahun 2002. Nia harus menelan pil pahit atas meninggalnya Alexander dan menjadi janda. Setahun kemudian, Nia Zulkarnain menjalin hubungan dengan aktor sekaligus musikus senior yakni Ari Sihasale. Keduanya ternyata sempat berpacaran setelah bertemu pada tahun 1994, namun hubungan itu berakhir kandas. Lalu, keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 23 September tahun 2003 silam. Usut punya usut, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale berbeda agama. Tetapi, keduanya tetap memutuskan menikah meski adanya perbedaan keyakinan. Diketahui, Nia merupakan penganut agama Islam, sementara Ari berkeyakinan katolik. Sempat sering menangis usia nikah beda agama. Namun siapa sangka, perempuan bernama asli Fanya Zulkarnain tersebut sering menangis di awal pernikahan beda agama dengan Ari Sihasale. Pengakuan Nia yang sering menangis di awal pernikahan membuat kaget. Apalagi, Nia menambahkan jika dirinya terkejut dan singgung perasaannya setelah dimarahi. Awal-awal nikah mah nangis mulu, ungkap Nia Zulkarnain dikutip dari YouTube Perspektif Metro TV. Benaran mbak, kenapa? Tanya sang presenter. Nangis, kaget, perasaan dimarahin. Sambung Nia. Rupanya, Nia Zulkarnain mengalami gegar budaya atau culture shock selama pernikahannya dengan Ari Sihasale. Nia merasa tidak terbiasa dengan budaya dan kebiasaan Ari yang berbicara dengan intonasi tinggi serta mata melotot. Apalagi, Nia Zulkarnain memiliki darah keturunan Jawa Barat yang terbiasa dengan cara bicara halus berbanding terbalik dengan kebiasaan Ari Sihasale. Udah nangis pake ditanya lagi kenapa, kalau aku kan di rumah enggak ada orang yang bicara keras, Jawa Barat halus, kita juga tiga orang perempuan dan satu saja laki-laki, papapun juga udah enggak ada, cerita Nia Zulkarnain. Meski demikian, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale tetap harmonis menjalani pernikahan beda agama selama 18 tahun, Nia dan Ari tetap langgeng hingga saat ini. Nah itulah pengakuan Nia Zulkarnain sempat sering nangis usai nikah beda agama. Terima kasih telah menonton!